Hai hari ini saya mau praktekin nih gimana sih cara menggirinkan merpati yang baik dan benar setelah cabut telur banyak dari teman-teman semua nih khususnya yang pemula ya di sini saya akan praktekkan dibantu dengan alpin jadi merpati kalian itu yang mau digiringkan setelah cabut telur kalian bisa sediakan air secukupnya air putih secukupnya tanpa apapun Nah biar mengirit biaya Nah di sini ada merupakan saya si bintang emas ya Nah si bintang emas ini posisi sayapnya kelar sepin nih habis istirahat Oke tuh ini udah siap latihah disalar empat udah istirahat cuman ekornya telat dicabut jadi belum tumbuh ekornya tuh nah ini kan kotor-kotor nih teman-teman karena eh yang namanya mengeram ya tuh ini bagian ini kotor-kotor nah kalian bersihkan dulu tuh tadi ini sempat ini bulu baru ya di kepala ya Oh itu tuh bulu-bulu baru ya kan Nah untuk agar merpati kalian itu setelah cabut telur kirinya keras kalian wajib memandikannya Nah ini hari Minggu temen-temen mau jadi yang bagian kotor-kotor dan di bagian kaki terus dimana lagi eh paru bagian dada semuanya itu usahakan dibersihkan nah pemandian seperti ini bertujuan untuk menetralisir birahinya waduh menetralisir kayak ukau kabai ya Pina jadi merpati yang mengeram itu suhu birahinya kurang stabil nah untuk menstabilkan ya dengan cara kita memandikannya nah memandikannya seperti ini jangan lupa nanti dijemur nah ini bertinanya nah wajib kedua merpatinya kita mandikan jadi jangan salah satu saja tuh jadi kalau bersih gimana Bang kalau bersih juga tetap kita mandikan nah untuk memandikannya seperti ini Oh ya ekor bagian ekor biasanya banyak kotoran tuh kalian jadi ya harus harus telaten juga sih kenapa karena nanti eh ketika dimainkan itu adanya bersih nah ini yang sudah dimandikan tuh kita masukin hahaha iyalah dimasukin biar netral habis giringan tetap kita mandikan di hari Minggu kau dopa mandikan itu dalam seminggu itu saya biasanya cuman satu kali tuh tuh seperti ini aja jadi dibersihkan bagian ekor-ekornya yang ada kotoran saja kita bersihkan nah jadi ini ada dua merpatiya yang mau saya giringkan digiringan A Oh biar kita ngeliatin lagi ini tuh seperti ini aja mudah simpel joss jadi kurang bagus ya kayak gini nih karena enggak ada ini sih panas ya jadi jarang kita jemur nah ini ini tuh apakah saya ngeliatin lagi ngerem telur nih jadi babuan dululah nah ini merpati yang sedang saya jodohkan nih ada satu jantan terus ada dua betina jadi jantan ini suruh milih mana yang dia saya sukai tuh saya sudah ya kan kontak uduh ini si putra petir nah setelah dimandikan kayak gini atas bawah seperti ini jangan lupa eh kita jemur Nah kalau tidak ada panas gimana ah kalau tidak ada panas ya wajib kita seperti ini ya Aduh ini grimis hujan bisa ya Allah malah ini udah mandi bisa tapi tenang dan nanti di dalam bisa kita masukin di ruangan yang agak terbuka ya tuh ini merpati-merpatinya pada keluar nih Ya Allah hujan Oke teman ini hujan kita masukin lagi pin itunya juga nah eh masuk ayo masuk eh eh masuk eh masuk hujan tuh yang namanya hujannya kita nggak tahu nih cuaca kayak gini nih tuh padang kita itu hari ini mau bergebar jarot Iya nih mau bergebar ini nih tuh tuh coba itu eh itu tarutnya mana tuh jarot bagian leher ya mabung ya sisalar berapa ini pin Oh penjawat-penjawat udah penjawat coba lihat-lihat kasih lihat Nah ya sini buka-buka Oh iya penjawat tuh penjawat ininya tumbuh lagi ya ini belum tuh belum selesai ini udah lepas tumbuh lagi sebelahnya pin nih kalau merpati mabung jadi seperti ini belum rapi-rapi nah ini masih kecil ya penjawat tuh masih kecil ini udah tumbuh lagi nah ini yang namanya mabung nih mounting tuh lepasnya bulu-bulu lama ganti dengan bulu baru namanya mabung temen tuh nih jarot yang padahal hari ini kita mau tanding-tanding iya ya karena nggak bisa dijemur nih kan hujan Hai pengamannya bener-bener itu Oh iya betul Nah jadi langkahnya tuh simpan di sini aja nih teman-teman kan nah seperti ini enggak papa tapi ya Hai wajib sih dijemur biarkan seperti ini tuh Hai tuh nanti setelah kering keesokan harinya kalian lepas bebas nah lepas-lepas itu bukan seperti ini ya nah yang dinamakan lepas bebas itu raja buku ini sekalian nah dilepas seperti ini nih temen-teman tuh Hai nah dilepasnya dengan cara seperti ini jadi biarkan merpatinya itu kemana-mana setelah pemandian besok kalian lakukan eh pelepasan bebas tujuannya apa untuk menghilangkan naluri mengerangnya nah jadi nanti hilang nah seperti itu tuh lepas bebas jadi seperti itu biarkan tuh yang diatas biarkan seperti itu Hai agar merpatinya itu tidak stress nah jadi seperti ini teman-teman cara simpel menggiringkan merpati eh setelah cabut telur ya Oh biasanya merpati dengan sendirinya itu langsung eh yang gembira tuh ya kan ini pilih sebelumnya masih giring Hai merpulau ngeket juga ada gimana ya kayaknya ini harus dimandiin wajib Nah buat temen-temen nih nah ini moga bermanfaat bermanfaat juga nih dengan coba keluarin pilotnya nih ini kan giring temen-temen Hai ya kan coba nih kita lihat pilot ya pilot lagi giring keras bisa nih hai 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 ini kan harusnya Nah tuh tuh lihat tuh Hai nah suruh luarin kotoran dulu pin nah ini tuh rencananya mau kita tandingin teman-teman kita lomba-lombain tuh jatuh tuh giring ya kan nah karena kondisinya tidak memungkinkan saya untuk tandingnya kasihan juga ini biar nanti saya giring itu tiga satu dua tiga satu lagi siapa ya Hai lagu lagi nih sababin kampok-kampok Hai jadi ini kita mandikan saja Hai jangan ya bingkiboy masih pilih kan Oh posisi giring seperti ini saya mau putus giringnya dulu nih putus giringnya dengan cara yang sama dimandikan juga ini dimandikan biar fresh tuh tapi bulunya masih bagus ini karena eh giring terus edan tuh Hai ya tapi langsung aja ya ya karena kita nggak jadi Hai cuaca tidak mendukung Hai tuh bulunya lagi bagus-bagusnya tuh kalau ini tuh orang-orang tidak posisi ke mengerami telur hai 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 di pada mandi sendiri tuh Hai tapi banyak man nah segitu ya langsung mandiin hai 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 Oh ini pilot namanya pilot Hai bergiringnya sama weh ya Hai ini tidak punya prolog hai 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 loh dimandikan juga dibersih-bersihkan ya kan Hai tujuannya agar menciptakan kedamaian eh eh Hai suhunya Hai jadi untuk pemain dia itu bebas ya kalian mau cara apapun itu boleh-boleh saja nah Hai berapa saya ini maya ini lapisan lilinnya kuat hai 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 uang namun oh mengandung lilin oke Hai kaki kukupin bersih dah bersih hai 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 tadinya mau lomba nih hai 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 eh jadi ini begini hujan di luar hujan ini biasanya merpati yang habis dimandiin ini ketika dilepas itu hujan nih Hai ya udah belum Hai masuk ya sini ya Hai ah jangan lupa perempuannya juga nah ini kan posisi giring nih lihat ini Hai dodo-do-do masih giring ya Tuh agak rendah giringnya karena suhunya tinggi teman-teman kalau merpati giring itu suhunya tinggi jadi kita netralisir dengan cara dimandikan nah betinanya juga mandikan Hai nah betinanya ini agak susah basah bin Hai ya Oh agar nanti hari Kamis itu otomatis dirinya keras Hai biar saya ada mainannya ya eh raja pukul bintang emas pilot satunya bisa apa ya saya belum siapin nih bin Hai astronot waduh Hai tuh Hai kemudian jangan masa-masa ya ini ya langsung masukin ya itunya tutup dulu Nah untuk merpati yang kita mandikan terus kalian punya gupon nah itu Hai eh Hai itu tapi aku punya kenapa biar merpati nya itu udah masuk Hai tapi kalau nggak ada gupon ya udah dilepas aja nih karena posisinya hujan Hai jadi Hai nggah kita jemur tuh usinya hujan di luar hujan kita lakukan seperti ini Hai nah tuh dilepas aja seperti itu hai 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 walaupun masih gini Nah tuh liatin tuh dia bahagia Aduh dia wahagia Hai amat juga bahagia nih ini udah biasa Aduh nggak kelihatan Hai ada di atas tuh biarkan seperti itu yang paling cukup banget mandi-mandian nah ini hujan-hujannya sendiri nah jadi seperti ini teman-teman cara agar merpati kalian itu jiring keras setelah cabut telur ya Jangan lupa kalian lakukan pemandian seperti ini di hari Minggu setelah malam Minggu kalian cabut telurnya nah di hari Minggunya mau ada hujan mau tidak kalau kalian punya tempat seperti ini ya simpel di sini jangan dijemur kalau dijemurin nanti kena hujannya bukan dijemur nanti hujan-hujanin lagi iya nanti sakit nah kondisi seperti ini insyaulung akan baik-baik saja nih tuh karena suhunya itu pasti tinggi terus bagian tubuhnya banyak yang kotor nanti keesokan harinya karena tidak perlu memandikannya cukup kalian lepas bebas seperti ini nih tuh tanpa dimandikan ya lepas bebas itu jadi seperti ini nah ini juga sama nih abu sabut telur tuh nih ada si kliwon jadi caranya seperti itu kalian lepas bebas tanpa dimasukkan ke dalam andang seperti ini jadi dilepas biarkan liar seperti itu tujuannya untuk insting menghapus insting telurnya jadi setiap merpati itu pasti merasa kehilangan ketika disabut telurnya nah tujuan pelepasan seperti ini jadi agar dia ke alam bebas lagi fresh lagi tuh jadi seperti ini besok kalian lepas seperti ini tanpa dimandikan nah keesokan harinya kalian eh jemur secara rutin kalau ada panas kalau tidak ada panas udah biarkan di dalam pagupon nah oke baik teman-teman mungkin video kali ini cukup sampai disini terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal hingga akhir mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabillahi 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 wabarakatuh dua 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 ика